Ribuan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sangkit Kabupaten Aceh Utara terancam dirumahkan. Kebijakan ini tak segan dilakukan bila dalam waktu dekat belum melakukan penyuntikan dosis 3 atau booster dengan vaksin jenis Moderna. Dinas Kesehatan Aceh Utara juga telah mengirim surat teguran kepada nakas melalui masing-masing kepala Puskesmas. Informasi lengkapnya akan disampaikan Rekan Jafarudin, pertemuan dari Serambi News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rekan Jafar. Halo Dea. Rekan Jafar bisa dilaporkan untuk berapa jumlah nakas di Aceh Utara dan yang sudah melakukan vaksin dosis ketiga? Ya, baik Dea. Dapat kami laporkan di Aceh Utara jumlah tenaga kesehatan atau nakas yang bekerja di 30-40 Puskesmas plus di Rumah Sakit itu mencapai 6.000 lebih. Dari jumlah itu mayoritasnya atau sebagian besarnya atau sudah hampir mencapai 100% itu yang sudah melakukan penyuntikan dosis 1 dan dosis 2. Dan saat ini yang dosis 3 itu dari 6.000 nakas di Aceh Utara itu yang sudah melakukan penyuntikan itu mencapai 71%. Atau masih tersisa, artinya masih tersisa sekitar 29% lagi atau dengan jumlahnya 1.700 nakas yang belum melakukan penyuntikan BOS tersebut. Karena itu, Dinas Kesehatan baru-baru ini melakukan menyurati ke para pelaku Puskesmas agar disampaikan kepada pihak nakas agar segera melakukan penyuntikan terhadap dosis ketiga dengan jenis vaksin Moderna. Begitu Dea. Lalu bagaimana nantinya proses sanksi perumahan nakas ini yang tidak melakukan vaksin dosis ketiga? Ya, setelah menyurati Kepala Puskesmas agar informasi ini teruskan kepada nakas, pihak Dinas Kesehatan saat ini sedang melakukan proses evaluasi dan juga pendataan terhadap para nakas yang bekerja di Puskesmas itu. Berapa jumlah nakas yang tidak melakukan atau yang belum melakukan penyuntikan vaksin dosis tiga. Nantinya nanti setelah diperoleh data tersebut dalam waktu dekat ini akan dikirim surat kepada masing-masing nakas bila memang mereka dalam sepekan ke depan ini tidak juga melakukan penyuntikan dosis ketiga. Jadi apabila memang dalam sepekan ini mereka tidak juga melakukan penyuntikan dosis ketiga, pihak Dinas Kesehatan akan mengirim surat agar mereka tidak bekerja lagi atau dirumahkan untuk sementara waktu sampai dengan 46 hari. Begitu Dea. Lalu bagaimana untuk pelaksanaan vaksinasi secara umum di Aceh Utara saat ini? Dapat kami laporkan juga jumlah sasaran untuk vaksinasi di Aceh Utara itu mencapai 485 ribu lebih dan dari jumlah itu angka vaksinasi saat ini itu tidak termasuk dari kategori anak karena baru-baru ini juga sudah masuk kategori anak. Nah dari jumlah itu yang sudah terrealisasi vaksinasinya itu mencapai 74 persen artinya masih sekitar 26 persen lagi yang belum terrealisasi karena itu pihak Dinas Kesehatan sampai sekarang itu masih terus melakukan berbagai cara agar memang terrealisasi ini untuk mencapai angka yang 100 persen itu bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Selain itu juga dalam proses penyuntikan vaksinasi ini tentu dibantu oleh TNI dan Polri yang ada di Aceh Utara. Begitu Dea. Baik. Terkait hal ini, Rekan Jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifudin, SKM selengkapnya. Waktu sampai minggu ini, minggu ini kita sudah evaluasi terakhir. Sedangkan stok vaksin sendiri bagaimana? Stok vaksin sendiri untuk vaksin ketiga, Alhamdulillah masih kita simpan untuk khusus untuk nakas. Kira-kira sekitar 71 persen. Jadi 29 persen lagi yang belum vaksin ketiga. Jumlah nakas di Aceh Utara, jumlah totalnya? Jumlah nakas total kita sekitar 6.146 jiwa. Vaksinasi di Aceh Utara secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan kita targetkan. Di akhir daripada bulan Januari, kita harus mencapai target kira-kira sekitar 70 persen. Alhamdulillah, posisi hari ini kita sudah sekitar 74 persen. Betul, karena ASN khususnya tenaga nakas ini kan garda terdepan dalam penanganan penyakit COVID. Artinya tanpa ada kekebalan kepada petugas itu sendiri, tidak mungkin dia akan bisa melayani masyarakat. Sehingga kami atas nama pimpinan membuat kebijakan kepada seluruh tenaga nakas yang tidak mau disuntik. Moderna atau vaksin ketiga akan kita rumahkan untuk sementara. Setelah kita keluarkan surat kemarin resmi, kita keluarkan dan himbauan tersebut kepada seluruh puskesmas. Kita berharap kepada seluruh nakas kita, khususnya yang bekerja di bagian pelayanan vaksinasi, kita mengharapkan tidak ada satupun yang menjadi korban gara-gara tertindas dengan aturan vaksinasi yang tidak dia lakukan. Kita mohon kepada seluruh nakas kita ini untuk bersedia untuk vaksin ketiga demi imuniti tubuh petugas kita sendiri. Terima kasih telah menonton!